Halo Sportmania, pelatih Turkmenistan, Ahmed Agami Radov, menyebut beberapa pemain timnas U23 Indonesia yang berbahaya. Turkmenistan melakukan persiapan akhir jelang lawan timnas U23 Indonesia dengan berlatih di lapangan Banyu Anyar Solo pada Senin 11 September 2023. Pelatih timnas U23 Turkmenistan, Ahmed Agami Radov, menjelaskan persiapan timnya sangat baik, usai beristirahat selama 6 hari. Persiapan sangat bagus? Kami punya satu minggu dan hari ini adalah sesi latihan terakhir kami sebelum laga, kata Ahmed Agami Radov saat ditemui bolaspo.com. Pemain juga siap untuk laga besok. Kami menunggu hasil yang baik. Tambahnya, Ahmed Agami Radov sangat mewaspadai para pemain timnas U23 Indonesia. Apalagi Garuda mudah mencatatkan kemenangan besar 9-0 atas Taiwan di laga perdana. Saya pikir semua pemain Indonesia perlu diwaspadai. Mereka sangat berpengalaman, kata Ahmed Agami Radov. Sayangnya, keeper Hernando Ari tak banyak melakukan pekerjaan di laga terakhir. Bek juga, tambahnya. Agami Radov menyebut 5 pemain yang ia waspadai dari timnas U23 Indonesia. Mereka adalah Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Ilham Rio dan Pratama Arhan. Pemain menyerang juga bagus. Nomor 9 dan nomor 7, Marcelino Ferdinand, Ujarnya. Di tengah nomor 6, Ivan Jenner. Di sisi sayap, juga dengan nomor 2, Ilham Rio dan nomor 12, Pratama Arhan. Semua pemain bagus. Tambahnya, saat ditanya mengenai pendapatnya soal kemenangan timnas U23 Indonesia dengan skor 9-0 atas Taiwan, Ahmed Agami Radov cukup takjub. Ia menyebut bila faktor Sintayong yang sudah mempersiapkan tim sejak lama membuat Garuda Muda menang besar. Saya juga menonton laga timnas U23 Indonesia, kata Ahmed Agami Radov. Di laga itu, Indonesia sangat kuat. Yang saya tahu, dia, Sintayong, menyiapkan tim ini selama 3 tahun. Beberapa pemain juga berpengalaman di timnas senior. Itulah mengapa saya pikir Indonesia sangat kuat, tambahnya. Meski begitu, Ahmed Agami Radov tetap ingin memberi perlawanan maksimal kepada tim U23 Indonesia. Mereka juga dalam kondisi bagus. Saya pikir mereka juga siap untuk laga besok. Tetapi, kami akan berusaha yang terbaik untuk besok, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!